Oke, our topic for today is, topik kita hari ini adalah Sikap bersatu dalam keberagaman antarumat beragama ya Oke, don't forget to watch my link And then now please open and learn your book page 94 until 95 Miss, your sound a little bit small, Miss Oke, how about another student, can you hear me? Yes, Miss, your sound a little bit I can hear you, tapi soundnya small, Miss Yes, Miss Can you hear me? Yes, Miss Yes, Miss Oke, iya Now, already open your book page 94 until 95 Ready, ready, Miss Oke, ya Don't forget to do your assignment Who already did your assignment? Siapa nih yang sudah mengecekan tugasnya? Oke, please do your assignment by clicking this link Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan mengklik link ini Deadline to submitnya itu 48 jam ya 48 hours It means until Saturday ya, sampai hari Sabtu And then I think you don't forget to wait until tomorrow ya Don't wait until tomorrow Jangan tunggu sampai besok-besok After this session you can do this directly So you don't have homework anymore Jadi anak-anak please gak ada tugas lagi ya Tugasnya sudah selesai If you do directly after this session Understand kids? Understand kids Sikap bersatu dalam keberagaman antarumat beragama. Oke, how many religions in Indonesia? Six. Iya, there are six religions in Indonesia. Oke, coba dulu sih. Gideon, unmute please Gideon. Gideon, just know your friend said if there are six religions in Indonesia, ada enam agama di Indonesia. Coba sebutkan keenamnya. Jeremy, Vito, Sydney, Selina. Yuk, apa saja agama yang ada di Indonesia, Gideon? Pertama, Kristen. Kristen? Kedua, Kristen, Katolik. Kristen, Katolik lagi. Ketiga? Islam. Islam, yang keempat? Buda. Buda, yang kelima? Kong... Uju. Apa, Nak? Coba udah lebih dekat lagi suaranya, gak jelas. Oh, Uju. Oh, Uju. Yang keenam. Satu lagi, yuk. Apa, Satu lagi? Satu lagi? Oke, apa satu lagi, Nak? Hendo. Hendo lagi. Ya, gitu. Ya, oke. Coba ulangi sekali lagi. Sebutkan sekali lagi si Jocelyn, yuk. Mention six religions in Indonesia. Thank you, Gideon. Ulang lagi, lah, Miss. Ulang lagi, oke. Gideon mau repeat, ya. Waktu repeat. Coba ya, wait ya, Jocelyn. Gideon, mention six religions in Indonesia. Let's say the first. Kristen. Katolik. Muslim. Ya. Pertama, Kristen. Kristen, udah. Habis itu, Katolik. Katolik, lagi? Islam. Islam, oke. Buda, kok. Coba ulangi sekali lagi, Nak. I can't hear you. Buda, lagi? Konghucu. Konghucu, and the last? Hindu. Iya, Hindu. Good job, Gideon. Oke, sekali lagi, Jocelyn. Oke, Jocelyn, yuk. Number one. Kristen. Katolik. Islam. Hindu. Buddha. Buddha. Konghucu. Oke. Good job, Jocelyn. Baby, yuk. Baby. Yuk, baby. Mention six religions in Indonesia. Sebutkan enam agama di Indonesia. Yang pertama apa? Islam. Islam. Coba ulangi, nak. Ulangi, ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kristen. 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 Islam lagi? Konghucu. Tantang. Tantang. Islam. Dindu. Jatuh. Coba, Nabila bilang. Mau nanti, kasih. Ulangi lagi, sekali lagi, baby. Ulangi, repeat, repeat. Ulangi, repeat. Islam. 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 Kristen Protesters. Kristen Protesters. Kristen Protesters. Oke, Nabila, nilai, 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 baby. Coba suaranya. Speak up louder. Nah, lebih kuat lagi suaranya, yuk. Tantang. Tantang. Kristen. Tantang. Tantang. Puradun. Hindu. pillows. Hindu. Hmm. Tid. ente. Ketika baby-nya berbicara Suaranya tidak kedengaran Suara baby-nya You already know ya Nama agama ya baby Now we continue to the topic Jadi nak Quiet please Nabilah Setiap agama Itu memiliki tempat ibadah Dan cara beribadah Berbeda-beda Kita harus saling menghormati Dan menghargai Antar umat beragama How many religions in Apollo class? Two right? Two or three? Ada berapa agama? Who is Muslim here? Fatir Miss Fatir Where is your video? Fatir Fan Luis You're on video Fan Luis Oke ya Fatir, Keisha, Zayna And Nabilah ya Do you fasting today? Hari ini anak-anak Miss puasa? Alhamdulillah Miss puasa Alhamdulillah Fatir puasa ya Full ya nak Puasanya Sudah ada yang bolong belum? Fatir cuman dua kali Fatir cuman dua Cuman Oke Fatir for next year ya Jangan pake cuman ya Harus Full Oke Iya Yang lainnya full? Yes Miss Oke good job ya Iya Nah Ada berapa Siapa disini yang Kristen Protestan? Katolik Denina Miss Oke Katolik Katolik Who is Katolik here? Siapa yang Katolik? Yang Katolik no one? Oh Jeremy Vito Katolik Gwinnett Katolik Oke It means there are three religions in Apollo Kelas ada tiga agama di Kelas Apollo ya Muslim, Kristen Protestan Dan Kristen Katolik Oke Iya Nah Jadi setiap agama kita itu nak Ya Memiliki tempat ibadah Dan cara beribadah yang berbeda-beda Ya Jadi kita Walaupun berbeda Kita harus tetap saling menghormati Dan menghargai antarumat beragama Gimana Miss Supaya kita dihargai orang? Yang pertama kita harus Harus menghargai orang lain Terlebih dahulu ya Jadi jangan Jadi jangan kita maunya dihargai selalu Misal nih For example Ya Contoh Miss Irna itu temannya Misalnya si Winnett Dan si Gwinnett Ya Berteman Miss Irna Kita temenan Kita sahabat Ya Kemudian ketika masuk sholat Missnya mau sholat Ya Awun to sholat Mau sholat Setelah itu Miss minta kepada teman Miss Please quiet ya Please be quiet ya Tenang dulu ya Awun to sholat Saya mau sholat Nah Kemudian Setelah itu Tibalah masuk Si Gwinnett dan Apollo Dan si Winnett Harus beribadah Kemudian Miss Tidak mengizinkan mereka pergi Eh Nanti aja Kalian pergi Kan masih bisa Minggu depan Ibadahnya Ya Seperti itu Nah Nah Can Miss Irna do like that Boleh Seperti itu Cannot Right Gak boleh Ya Jadi ketika Cannot 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 Ya Jadi jangan sampai Menyinggung perasaan Orang lain Tentang agamanya Ya Karena itu Sensitif Ya Marilah kita saling menghargai Saling menghormati Saling Menghargai Apapun itu Yang dilakukan Di dalam agama mereka Masing-masing Karena itu Kepercayaan mereka Kepercayaan kita berbeda Kepercayaan mereka berbeda Marilah kita saling Menghormati Dan menghargai Ya Oke Nah Kenapa Miss Kita harus saling menghormati Iya Karena Nak Mau gak anak-anak Miss Hidupnya rukun dan damai Do you want Mau Iya Kalau kita saling Membeda-bedakan Ya Saling Menjelek-jelekan Pasti hidup kita Gak akan rukun yang ada Indonesia ini Bakalan Ya Ada perang Perpecahan Dimana-mana Peperangan Pertengkaran Dimana-mana Karena apa Karena saling Dan Karena saling Membedakan Tidak mau saling menghormati Dan tidak menghargai Satu sama lain Kalian mau Seperti itu Indonesia Dimana-mana Ada peperangan Ada pertikaian Ada pertelahian Do you want like that No 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 Right Ya Karena yang namanya Hidup di tengah Pertikaian itu Sangat Sangat Tidak nyaman Ya Sekarang kita Bersyukur Ya Berada di Negara yang Bisa saling menghormati Walaupun ada Lima agama di sini Ya kan Jadi Jangan mau Kita terpropoksi Ya Terhasut oleh Orang-orang yang ingin Memecah belah kita Jadi Nanti ada orang Ya Yang suka menjelekan Agama orang lain Di depan kita Kemudian di depan Orang lain Dia menjelekan Agama kita Kepadanya Ya Jadi Jangan mau Terpropokasi Oleh orang-orang Yang seperti itu Ya Bersikaplah Seperti saat ini Yang tetap saling Menghargai Mencintai Perbedaan Ya Karena apa Supaya Hidup rukun Dan damai Bisa membuat Bangsa Indonesia Menjadi kuat Dan tidak mudah Terpecah Belah Ya Nah Gimana mis Contoh sikap bersatu Dalam keberagaman agama Yang pertama Menghargai Teman yang sedang Beribadah Ya Yang kedua Saling menghargai Antar umat Beragama Yang ketiga Bermain Dengan siapapun Tanpa Memandang Suku dan Agamanya Ya Coba Kalau misalnya Kalian sudah datang Ke sekolah nih Ya Sudah di kelas Ya Bayangkan saja Ini saat ini Ya Coba dulu Bayangkan Bayangkan gratis kan Bayangkan gratis ya Oke Coba dulu Bayangkan Anak-anak Ini saat ini Sudah berada di kelas Ya Kalian duduk Bersama teman-teman Kalian Ya Bermain bersama Tanpa Membeda-bedakan Indah tidak Damai tidak Rukun tidak Kelasnya Pasti Damai Rukun Damai Ya Iya Enak gak main Sama teman-teman Yang beda agamanya Enak Mis Iya Enak Mis Ya Jadi Ya Yang membedakan Kita itu Hanyalah Keyakinan kita Terhadap Tuhan Ya Yang lainnya Kita boleh Main sama-sama Ketika Waktunya Beribadah Pergilah Masing-masing Ketempat Ibadahnya Ya Jadi Jangan Jadi Tidak perlu Melarang-larang Orang lain Dalam Melakukan Ibadah Hargai Setiap Setiap Orang Yang Ingin Melaksanakan Ibadahnya Number Four Ya Memberikan Lahan parkir Saat umat lain Akan beribadah Ya Nah ini Banyak Ya Misalnya Seperti Tetangga Dulu Tetangga Itu Berbeda Agama Ya Nah Mereka Itu Enam Bulan Sekali Ya Kadang Mau Buat acara Kebaktian Di rumahnya Ya Nah Kemudian Pasti para tamunya Membawa kendaraan Kan Dan Tidak cukup Diparkirkan Di halaman rumah Mereka Ya Jadi Secara otomatis Tamu mereka Memarkirkan Kendaraannya Di depan rumah Mis Ya Bagaimana sikap Yang harus Mis Tunjukkan Memperbolehkannya Atau Eh Gak boleh Gak boleh Sana 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 Memperbolehkan Memperbolehkan Iya Memperbolehkan Ya Sama juga Seperti Mis Ya Nah Di rumah Mis Terkadang Mau dapat Giliran Mengadakan Pengajian Di rumah Pastinya Tamu-tamu Mis Juga kan Membawa Kendaraan Ya kan Membawa Mobil Ataupun Membawa Sepeda Motor Dan Otomatis Mis Juga Memerlukan Halaman Tetangga Ya Untuk Memarkirkan Kendaraan Tamu-tamu Mis Ya kan Seperti itu Kan Ada Timbal Baliknya Benar Enggak yang miskatakan Ya kan Oleh karena itu Ya Kita jadi orang Jangan cuman maunya Di Diuntungkan saja Ya jadi saling Menguntungkan Satu sama lain Dengan tetangga Walaupun kita berbeda Tetap harus saling Menghormati Ya nak Oke Selanjutnya Nombor 5 Mengembangkan rasa Toleransi Antaruman Iya Nih Contohnya nih Biasanya Hari Raya Ya Hari Raya Kalau misalnya Punya tetangga Yang beda agama Ya suka tuh Nanti Kalau misalnya Hari Raya Bagi-bagi Ke tetangganya Misalnya Kalau mamanya Masa lontong Boleh share ke tetangganya Lontongnya Seperti itu Kemudian Banyak ya nak Toleransi agama Yang bisa dilakukan Terhadap tetangga kita Yang berbeda agama Ya Jadi Supaya apa Supaya Hidup kita Rukun Danda Dan damai Ya Nah selanjutnya Ada juga Nomor 6 Itu yang terakhir Memberikan kebebasan Umat agama lain Untuk beribadah Ya Nah Nah ini ada Contoh sikap juga Bersatu dalam Keberagaman agama Oke Puasa Saat ini teman-teman Kalian ada yang berpuasa kan There are four students Who do it ya Ada empat orang nih Yang berpuasa Hari ini Iya Nah bagaimana sikap kalian Coba nih kalian di sekolah Bagaimana sikap Anak-anak mis terhadap Teman-teman yang berpuasa Coba dulu Misin nomor dengar dulu Si Gisela dulu yuk Gimana sikap Gisela Ya terhadap teman-teman Gisela yang berpuasa Kalau nih di sekolah nih Bayangkan ya Lagi di sekolah Tidak minum di depan orang Yang sedang berpuasa Iya Tidak minum saja Makannya gimana Mis Saya tidak minum Tapi makan saja Tidak minum Dan tidak makan Mis Iya Tidak makan Dan tidak minum Di depan teman Yang berpuasa Jadi jangan hanya Tidak minum Ya kan Tetapi makan Di depan yang puasa Harus komplit Ya nak Iya Dengan cara tersebut Gisela bisa menghormati Temannya yang sedang berpuasa Kemudian Kalau kalian lihat Di luar Ketika puasa Bulan puasa Sudah tiba Ya Banyak Yang tutup Warung makan Ya kan Banyak yang tutup Warung makan Di siang hari Kalaupun buka Biasanya mereka akan Menutup Depannya itu Dengan tenda Atau kain Atau apalah Supaya jangan Terlihat dari luar Nah seperti itu Coba Kalau mis dulu Punya teman Yang beragama lain Mereka sangat suka Bulan puasa Apa anak-anak Mis seperti itu Enggak Ada enggak Yang seperti itu Ya Kalau dulu Teman-teman Mis sangat Suka bulan puasa Kenapa Karena kalau sore Banyak yang jual Tajil Banyak yang jual Bubur Yang jual kue Mereka bisa jajan Di mana-mana Bisa membeli Apapun Jadi Seperti itulah Contoh sikap Saling menghormati Dan menghargai Antara umat beragama Ya kan Oke Next Ini ada yang namanya Hari Raya Nyepi Kalian tahu Nyepi itu apa Nyepi Nyepi Do you know Tau mis Sepi 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 Tau bukan Nyepi itu adalah Hari Raya Umat Hindu Ya Tau mis Mis I think You know Mis pikir tadi Tau beneran Ternyata Nyepi jadi sepi Nyepi adalah Hari Raya Umat Hindu Di Bali Terusuknya Ya Di Bali Jadi Apa sih Yang biasanya Mereka lakukan Ketika Hari Raya Nyepi Orang-orang Bali Tidak melakukan Apapun Mereka harus Berada di rumah Selama satu hari Ya mereka harus Berada di rumah Selama seharian Jadi gak boleh Kemana-mana Dan bagaimana Dengan umat agama lain Yang berada di Bali Ketika Bulat Ketika Hari Raya Nipi We cannot go To anywhere And we cannot do anything Kita gak boleh Pergi kemanapun Dan kita gak boleh Melakukan apapun Selama di Bali Kalau misalnya Kalian berada di hotel Hotelnya akan ditutup Dan para pengunjung hotel Tidak akan boleh pergi keluar Karena kalau kalian keluar Nanti akan Terkena sanksi Do you want Do you want to get punishment? Terkena sanksi Di Bali Ketika nyepi Keluar-keluar di rumah Keluar-keluar di Keluar sana Ya And don't I know You don't Walaupun misalnya Miss Padahal ini pengen Kali main-main Ke pantai Awal To go to beach Mau pantai Miss I want to shop Mau kerja Cannot You cannot do that Kalian gak boleh Melakukan itu Kita harus Berada di rumah Berada di penginapan kita Berada di hotel Ya Jadi Gak boleh pergi kemana-mana Seperti itu ya nak Cara kita menghargai Ya Kewujud toleransi Umat agama Hindu yang ada di Bali Oke Nah Ini ada gambar Ya Menurut kalian Gambar manakah Yang mencerminkan Sikap bersatu Dalam keberagaman Kalau yang pertama Bayu izin Mau beribadah Dan temannya Mengizinkan Kalau yang kedua Bayu izin Mau beribadah Tetapi temannya Tidak mengizinkan Kalian pilih yang mana Which one you choose Yang pertama Kira-kira apa sih Manfaatnya nak Menurut sikap Bersatu Ya Dalam keberagaman agama Apa manfaatnya Dari tadi sudah disebutkan Yang berulang-ulang Yuk apa manfaatnya Menerapkan sikap Bersatu dalam keberagaman agama Apa manfaatnya Dari tadi Miss sudah sebutkan loh Yuk apa manfaatnya Hidup menjadi apa Rukun dan damai Jadi rukun dan damai Iya Hidup kita jadi rukun dan Damai Ya Oke Ya Well you know for today Any questions about our topic Adakah pertanyaan lagi Is it clear Sigu Inan udah ready Dia mau foto Udah ready Sigu Inan mau foto Ya kan Masih nanya lagi Any questions Dia sudah ready Dia mau foto-foto Oke Ya coba Any questions Ada pertanyaan No Ya No Oke Felicia Coba smile dulu Felicia Ada gini I think no for today If you don't have the questions Don't forget to do your PPKM Assignment authorization Jangan lupa Kerjakan PPKM Oke Oke Kita buat jempol dulu Jempol-jempol Time Time Well you know for today Thank you everyone Have a wonderful day See you bye 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 Bye